Ada berbagai macam keunikan yang dimiliki oleh hewan di dunia ini, baik itu tingkah lakunya, kegenasannya, rasa setia, hingga penampilannya yang sangat indah. Sama halnya dengan beberapa hewan berikut ini. Persona yang ada pada beberapa hewan ini sangatlah menakjubkan, dengan segala keunikan dan kecantikan yang dimilikinya. Dan inilah beberapa hewan paling indah yang ada di dunia. Mandarindak Inilah bebek paling indah di dunia. Tak seperti kebanyakan bebek pada umumnya, ia memiliki warna monoton saja. Mandarindak atau bebek mandarin memiliki warna yang sangatlah indah. Warna bulu bebek mandarin layaknya lukisan yang warna-warni. Bahkan karena warnanya yang unik dan indah ini, bebek mandarin dinobatkan sebagai bebek paling cantik dan paling indah di dunia. Bebek mandarin adalah hewan yang berasal dari Asia bagian timur, yang meliputi China, Taiwan, Jepang, dan Korea. Namun beberapa di antaranya juga dapat ditemui di wilayah lainnya, salah satunya di Inggris. Pada umumnya, warna yang mencolok hanya dimiliki oleh bebek mandarin jantan saja. Sedangkan bebek mandarin betina warnanya agak kusam. Tapi sayangnya, kini populasi bebek mandarin mulai terancam. Bahkan beberapa negara mulai melindungi bebek mandarin supaya tidak diburu lagi. Kuda Ahkaltiki Tak hanya dikenal sebagai hewan yang tangguh saja, ada juga beberapa ras kuda di dunia ini yang memiliki karakteristik lainnya, yang mungkin tak semua jenis kuda miliki. Salah satunya adalah kuda Ahkaltiki. Ahkaltiki adalah ras kuda yang berasal dari gurun Karakum, Tursmanistan. Kuda ini merupakan salah satu ras kuda paling indah di dunia. Ahkaltiki memiliki bulu yang sangat mewah dan mengkilap, layaknya logam ataupun emas. Bulu kuda ini terlihat sangat memukau, lembut, dan berkilau. Karena bulunya itulah, Ahkaltiki sampai dijeluki kuda emas. Bahkan tak hanya memiliki keindahan saja. Kuda ini juga memiliki ketahanan tubuh yang sangat luar biasa. Kuda Ahkaltiki memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat baik. Malahan juga sering dijadikan sebagai kuda olahraga. Kekuatan yang dimiliki kuda Ahkaltiki dipicu oleh habitanya yang merupakan hidup di sekitar gurun, yang dikenal sangat sulit untuk bertahan hidup dan mencari air. Jadi tak heran, mengapa Ahkaltiki memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Namun sayangnya, kuda Ahkaltiki kini termasuk salah satu ras kuda yang mulai langka dan harus dilindungi. Ikan yang termasuk ke dalam familia Dragonite ini adalah salah satu penghuni lautan yang memiliki corak tubuh paling indah di dunia. Ikan mungil ini memiliki pola tubuh layaknya batik yang dilengkapi dengan garis-garis warna-warni. Terlihat sangat indah dan menakjubkan. Ikan mandarin memiliki tubuh yang panjangnya sekitar 8-15 cm saja. Habitat ikan mandarin terletak di sekitar samudera Pasifik, yang mementang dari perairan Jepang hingga Australia. Hewan ini sangat pemalu dan lebih suka bersembunyi di terumbu karang. Ikan ini hanya akan keluar secara berkelompok ataupun berpasangan pada pagi dan malam saja. Selain pada waktu tersebut, hewan ini lebih suka berada di dalam terumbu karang untuk melindungi dirinya dari serangan predator. Namun sayangnya, ikan ini seringkali diburu oleh manusia. Warnanya sangat indah, membuat semua orang sangat menginginkan ikan satu ini untuk dipelihara. Kupu-kupu sayap kaca Ada banyak jenis kupu-kupu yang memiliki pola sayap menawan. Namun kupu-kupu satu ini memiliki pola yang tak biasa dan sangat beda dengan kebanyakan kupu-kupu lainnya. Inilah glasswing butterfly atau kupu-kupu sayap kaca. Seperti namanya, kupu-kupu ini memiliki sayap yang transparan layaknya kaca. Menurut penelitian, sayap kaca pada kupu-kupu ini memiliki semacam lapisan sel yang membuatnya menjadi tembus pandang. Perbedaan bentuk sisik juga menjadi pemicu utama terbentuknya sayap transparan dan yang tidak transparan pada kupu-kupu ini. Kupu-kupu sayap kaca berhabitat di benua Amerika, tepatnya di hutan hujan benua Amerika bagian tengah dan benua Amerika bagian selatan. Sayapnya yang tembus pandang tak hanya untuk memperindah dirinya saja, Melainkan berfungsi untuk melindungi dirinya dari bahaya di alam liar. Kupu-kupu ini dapat berkamuflase dengan mudah menggunakan sayapnya yang tembus pandang. Bahkan jika tidak dilihat dengan jeli, kupu-kupu ini seakan-akan tidak terlihat keberadaannya. Terima kasih telah menonton!